Halo, selamat malam teman-teman sekalian kita ketemu lagi di LDR Kali ini kita akan bicara tentang topik makanan Makanan apa yang bisa meningkatkan imunitas tubuh Kenapa imunitas penting? Karena kita urusannya sama virus Karena banyak covid itu virus Untuk itu saya akan ngajak kawan saya, pakarnya tentang makanan Bukan sembarang pakar, pakar yang bisa mengetahui makanan yang sehat Nah ini, terima kasih sudah bergabung Saya perkenalkan Dr. Maria Angela, spesialis gisi klinik Spesialis ini masih jarang di Indonesia Kita akan ngobrol-ngobrol tentang jenis makanan yang bisa meningkatkan imunitas Dr. Angela ini dokter spesialis gisi klinik di Rumah Sakit Premier Surabaya Jadi kita mau ngobrol nih, mau tanya-tanya Kan banyak nih sekarang Virus, corona itu dilawan oleh daya tahan tubuh kita Betul kan? Betul Maka dari itu kita harus membuat daya tahan tubuh kita baik Kemarin minggu lalu kita sudah bahas olahraga Ada yoga, ada tanaman Sekarang kita membahas peran makanan Untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh Benar nggak sih ada makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu? Makanan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh ada dok Untuk jenisnya Yang pasti sebelum kita bahas tentang jenis-jenis makanan Mengenai makanan untuk yang membantu daya tahan tubuh itu Yang pertama kan kita harus kecukupan gisinya harus terpenuhi Jadi setiap orang yang kecukupan gisinya punya batasannya masing-masing Atau punya kecukupannya masing-masing Ya berdasarkan usia, berat badan, tinggi badan Itu terutama faktor utama yang berpengaruh Terus kalau misalnya Dihitung kecukupannya ya Iya betul dok Kalau saya nih misalnya berat saya Hati-hati ya saya bilang-bilang 80 kilo Itu berapa kecukupan gisinya? Tinggi 167 Kalau mau memperhitungkan semua tinggi, berat badan, sama usia Itu memang ada rumusnya dok Yang gampang aja, yang gampang aja Yang gampang aja Buat kawan-kawan ini Buat kawan-kawan ini Jangan yang rumit-rumit Panduan praktis ala dokter Angela Kalau mau gampang Lihat kepatokan aktivitasnya kira-kira Tipe yang aktif atau tidak? Jadi berdasarkan aktivitas itu rentangnya bisa dikasih antara 25 kilokalori sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan Oke Jadi orang makin gendut kebutuhannya makin tinggi ya Oh ya Kecuali kalau dia memang berniat menurunkan berat badan Oke Oke Jadi gak boleh kurang makan Carat ya kawan-kawan Tidak boleh kurang makan Artinya kebutuhannya cukup dulu Oke 25 kali berat badan lah gampang aja Sekarang jenisnya apa nih? Kalori kan tadi yang ditunggu kalorinya kan berarti Kalorinya ya Iya dok Sekarang bagaimana Transformasi dari kebutuhan kalori tadi ke apa yang kita makan? Kalau untuk mentransformasi kebutuhan kalori dalam bentuk makanan Jenis-jenis makanan Kalau mau bentuk praktis Bisa kita pakai aturan dari Kemenkes yang di sisi imbang Dia ada atur sehari kira-kira untuk porsi karbohidratnya seberapa banyak Sayur dan buah berapa banyak Untuk lauk-lauknya juga berapa banyak Atau bisa juga Pakai sistem dari Kemenkes juga bisa Yang praktis aja gimana? Kasian tuh gak pernah buka bukunya Kemenkes Kepiring gimana? Praktisnya aja Jadi misalnya kayak saya ini 25 kali 8 Berapa? 25 kali 8? 2000 kalori 2000 Kalau misalnya Untuk jenis Kita lihat pakai piring aja dok potongannya Jadi kalau misalnya piring lingkaran Sambil saya kasih contohnya disini gambarnya Piringnya Piring saya kecil kok Tapi ngambilnya belak-belak Kalau piring itu kurang lebihnya seperti ini Mirip-mirip lah Jadi dia bagi dari Kemenkes Kelingkaran itu 2 per 3 Kelingkaran Ya 2 per 3 nya itu Sumber karbohidrat 2 per 3 Oh dibagi 3 berarti ya 2 per 3 Karbohidrat 2 per 3 nya itu karbohidrat ya Nasi Atau mie Atau roti Terus Sisa Itu seberapa ya? 1 per 3 1 per 3 nya itu 1 per 3 nya itu laupau Bukan 1 per 3 sebenarnya dok Ada 2 pato Untuk tuntunannya ada 2 sistem yang praktis Cuma tadi yang karbohidrat Cuma tadi yang karbohidrat 1 per 3 itu kalau dia mau mempertahankan berat badan Kalau dia mau 1 per 3 ya karbohidrat ya Kalau dia mau menurunkan berat badan Porsi karbohidratnya dikurangi jadi 1 per 4 1 per 4 Oke Lebih jampang 1 per 4 kayaknya ya Jadi 1 per 4 Kalau mau kurus ya Saya ada 1 per 4 ya berarti ya 1 per 4 1 per 4 lagi lauk-lauk hewani Atau nabati Mau ya tahu Tempe Ikan Ayam Daging Baru separohnya itu buah dan sayur Tapi sekarang pertanyaan intinya Makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu apa? Makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh Kan setelah tadi pokoknya kecukupan gisi harus terpenuhi Gak boleh kurang gisi, satu Satu Berdasarkan variasi jenisnya Variasi jenisnya juga Terus yang terutama untuk membantu daya tahan tubuh Itu memang banyak di sayur dan buah sebenarnya dok Sayur dan buah Oke Karena dia selain kita kan Tahunya sayur sama buah itu sumber serat Tapi dia juga selain sumber serat Dia banyak set aktif seperti yang ada sifatnya antioksidan Vitamin mineral juga ada yang bersifat antioksidan Dan sekarang yang lagi banyak didengungkan di bagian gisi Dengan buah dan sayur dia akan membantu memelihara bakteri baik di khusus Oke normal flora ya Probiotik segala macam gitu Oke Itu buah dan sayur apa yang khusus itu yang dibantu? Buah dan sayur apa kita kena dokumen? Masih kan banyak tuh buah, sayur kan banyak Kita pilih apa tuh kalau ke supermarket? Ambilnya apa? Justru kalau buah dan sayur tidak ada jenis spesifik yang harus Maksudnya kita jangan fokus ke satu macam Jadi makin banyak variasi Oke bisa apa-apa ya? Ya makin banyak variasi Bahkan makin banyak variasi warnanya itu lebih bagus Bervariasi malah lebih bagus ya Apapun Apapun Malah memang sudah yang katakan kalau bisa dalam satu minggu 30 jenis sumber serat yang bermacam-macam itu bisa memaksimalkan flora usus 30 macam Jadi buah tuh jangan misalnya jeruk-jeruk Terus nggak jeruk, apel, per, mangga, pisang, pedik-ganti Ya sama sayur juga tetap dihitung Sayur ganti-ganti Sayur ada yang punya nilai spesifik mungkin sayur untuk meningkatkan dayatan tubuh Misalnya brokoli, bayam, kangkung, sama semua efeknya Atau ada yang satu lebih bagus dari yang lain? Sebenarnya efek antioksidannya sih mirip-mirip tuh Cuma memang ada yang misalnya brokoli dia signifikan antioksidannya untuk kondisi apa Memang yang sayuran istilahnya krusiverus Jadi yang bentuknya seperti brokoli, bunga kol dia memang antioksidannya cukup tinggi sih Oke darah tuh ya, brokoli, bunga kol lebih tinggi Oke Kalau jenis wortel-wortel gitu, itu sayur bukan ya? Wortel masih golongkan sayur sih dok Itu juga membantu kok Kalau tomat tuh masuk buah atau sayur? Ada yang bilang buah sayur, ada yang bilang sayur Tapi kan kita tetap menggunakan buah dan sayur, dua-duanya tetap penting Buah dan sayur ya, ingat ya Jadi kawan-kawan, inti yang disampaikan hari ini Cukupan gisi nomor satu Cukup dulu, nggak boleh kurang ya Nggak kelebihan juga nggak bagus Kekurangan juga nggak bagus Harus jumlah yang pas Kebutuhannya tergantung dari tubuh kita juga Berat-berat dan aktivitas Dua hal tadi Kemudian komposisinya, karbohidrat seperempatnya Sampai sepertiga Sepertiganya lagi protein Dan sepertiganya lagi kita isi dengan buah dan sayur ya Buah dan sayur tuh sangat penting Untuk membantu imunitas tubuh Karena dia serat Bisa membuat flora normal lebih bagus Terus antioksidan Sangat penting Dan yang penting bervariasi Tidak perlu kita fanatik dengan satu jenis ya Makan ini Terus ini yang katanya orang bagus Nggak ya Variasi gantah-gantih, kontak-gantih itu malah bagus ya Iya dok, betul Oke, mantap, mantap Saya dapat ilmu baru malam Oke teman-teman Supaya tetap sehat Lawan COVID Jaga imunitas dengan baik Jadi sudah ada tips-tips Dari dokter Maria Anjelas Bisa resisi klinik Minggu depan kita akan bahas lagi Topiknya lebih detail tentang Diit ketogenic Untuk apa? Untuk tumor otak Bisa-bisa sifik Jadi salah satu cara menanggulangi Terapi tumor otak Adalah diet ketogenic Minggu depan kita akan bahas Di kuliah berdasar Dengan dokter Maria Anjelas Tentang diet ketogenic Untuk terapi tumor otak Terima kasih Anjelas Waktunya Banyak juga dokter Terima kasih sudah bergabung Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung Sampai ketemu lagi minggu depan Jangan lupa lihat di IG tumor otak Indonesia Kita akan edit dan upload beberapa cerita yang sudah ada Bergantung dari segmen-segmen yang menarik Terima kasih Selamat malam Maaf sudah ada data Salah Terima kasih Terima kasih Terima kasih.